Mari kita telepon Rika, kenapa kita udah nyampe dia belum turun Kayak gak, pencela pandek, oke Sambelnya bener-bener the best Selamat makan guys Hai guys, jadi ini aku lagi otw, mau ngejemput Rika Ke kos-kosannya Rika, karena besok dia tuh udah liburan kerja Jadi tuh ini aku sampe hidupin lampu, karena hari ini jam 6 lewat 12 aja Udah gelap banget, udah mendung banget Jadi nanti kita jemput Rika ke kos-kosannya, itu kan di kota ya Jadi sekalian kita bakalan cari dinner di kota Karena nanti setelah libur lebaran, pasti bakalan susah kan Kalau kita mau beli makan, karena banyak tempat makan yang tutup Jadi bakalan banyak makan masakan rumah Jadi pasti bosen, jadi hari ini kita sekalian cari makan dulu Nanti setelah jemput Rika Oke, nanti kita lanjut videonya setelah jemput Rika ya Dia pengen makan Dan ada deh, pokoknya semoga-moga nanti tempatnya buka Begini kira-kira menunya guys, agak gelap padahal baru jam 6 lewat Nah udah sampe guys, kita tinggal nungguin si Rika Biasa kalau jemput Rika, dia selalu kebelet pipis Dan selalu numpang pipis di kos-kosannya Rika Heran lah Itu bukan sekali dua kali, setiap kali guys Mungkin karena nengok muka Rika jadi pengen pipis sekali ya Ingat keinget toilet gitu kali Apa? Boi Call Mari kita telepon Rika, kenapa kita udah nyampe dia belum turun Bukan, itu kan? Oh itu? Nah dia udah ada bunyi-bunyi kunci, kelenteng-kelenteng udah Udah turun di akhirnya guys Dan si Babang udah stand-by Nunggu pipis gitu Tuh Rika keluar, dia masuk Nungpang pipis Hai Di situ kameranya guys Iya Itu dia udah masuk tapi dia sanitize tangannya dulu Soalnya kan dia buka pintu kos kan Nah pintu kos itu kan gak banyak banget yang keluar masuk pegang-pegang Jadi dia Apa sih? Semprot-semprot dulu sanitizer Ya sejangga itu Harus Harus-harus Karena ya Kita kalau gak jaga itu Yang kita korbankan Jadi kita sendiri sama Orang sekitar Termasuk orang rumah kita Meskipun udah vaksin dua kali Tetap harus jaga ya Kita juga gak masuk-masuk ya Dia nungguin si Babang keluar dulu Setelah pipis Baru dia bisa kunci pintu gitu ceritanya guys Lemah amat sih Itu dia udah keluar Hai Rika Apa-apaan lu nge-vlog juga Story dia loh Mana outfitnya Pake apa sih? Kayak gak Percara pandai Oke Oke si Babang udah Udah selesai Dan Nah udah lengkap guys Membernya di mobil Mana Rikanya Hai Rika 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 Oke sekarang kita mau OTW Ke tempat makan Kira-kira kemana kita Ayo kita terus ya Sebelumnya Sebelumnya jangan lupa Jangan lupa untuk subscribe Tekan tombol loncengnya Dan juga like, share, dan komen ya guys Tempat makannya ternyata tutup guys So kami ke tempat lain deh akhirnya Mudah-mudahan endo juga deh guys Nah kita ke tempat makan ini ya guys Kirain kita emang sepi ya guys Ternyata bukan sepi Tapi pada udah pulang Atau beli dari Ojek online Karena pada udah habis makanannya Untuk yang penasaran Nama tempat makannya ini Adalah ayam pecak Cokromoro guys Nah ini pertama kalinya kami kesini Dan untung aja kami kesini Karena ini enak banget guys Sambelnya bener-bener the best Jadi tentu aja kami pesennya Ayam pecak Karena khasnya itu ya ini ya Terus kami juga ada order yang lain-lainnya Seperti ada ayam Apa tuh namanya Yang pedes manis gitu deh Tapi lebih banyak kami Order yang pecaknya gitu Dan ini sambelnya the best banget Endul Sampai kami tambah-tambah gitu lah Dan tentu aja kami sangat menikmati Makan malam ini guys Selamat makan guys Seperti biasa Kalau makan ginian Lebih enak pake tangan ya guys Cuman karena aku pake softland Dan aku harus lepas softland Dengan tangan aku Jadi aku pake sendok garpu deh Nah lahap betul guys Nah karena endul Dan udah lapar banget Jadi kami tambah order lagi guys Jadi tambahnya ada bebek goreng Ya dan lain-lain guys Karena yang lainnya Seperti ayam dan ikan itu Juga udah habis Bener-bener habis Dan tentu aja kami minta Extra cabai lagi Ceritanya aku sengaja sisain nasi Biar nanti Biar nanti untuk dimakan Dengan tambahan menu yang baru di order Pagi tambahan nasi Nah seneng pedes banget ini aku Karena harus ada cabai Baru endul guys Sedep banget dibakein cabai gitu guys Oke deh guys Jadi kami lanjut makan dulu ya guys Nah guys Jadi aku udah sampai di rumah Tadi waktu perjalanan di dalam mobil Aku gak videoin Soalnya gelap banget di dalam mobil ya Jadi ini aku udah sampai di rumah Dan tadi tuh kami bertiga Semuanya pada perutnya gak enak Nah karena kita tuh telat banget makannya Sampai disini aja dulu gitu Nah jangan lupa untuk like Comment, subscribe Untuk like, comment, subscribe Dan juga share ke teman-teman ya Sub indo by broth3rmax